Hai, selamat datang ke channelku ya dibalut sama dia nice to meet you langsung dia kirim friend request gitu tuh liat kayak cewek banget guys kayak gak nyangka gitu loh tapi di lock beneran cewek, yuk kita buktiin ya kalau beruntung, ntar aku bisa teleponan sama dia, kalau misalkan enggak ya yaudah goodbye kayak aktif gitu loh guys aku gak bisa diemin orang yang unik gitu hi, are you really a man? aku bilang gitu kan, terus aku ketawa kayak ya, SKSD lah ya so kenal, so dekat, so akrab gitu lah you look so beautiful like one, OMG it's blue my mind kirim ah sambil nunggu balesan guys lama banget sih gokil banget sih nih orang ya ampun view profile yuk eh, bener loh dia dari luar negeri temennya banyak yang cewek tapi aku gak percaya gitu kalau dia ini cowok beneran cowok fotonya di kunci eh, gak kita cari tahu lebih dalam what the ini mah cewek bukan cowok kali ya you real vana ada yang tahu gak dari monaco temen-temen bohong ini mah kayaknya kayak scammer gitu gak sih temen-temen curiga gue kulik-kulik-kulik kulik-kulik come on eh, dia typing nunggu dulu deh nunggu dulu balesannya you're so sweet you're pretty actually cia dipuji gak, gak tapi ini serius nih ini kayak cewek beneran loh wajinya ampun deh mastiin lagi ya guys kalau aku beruntung aku bisa calling-an sama detail ini eh, tapi beribet aku ngomongnya terlalu semangat oh, come on how old are you oh, I'm a man I swear sampai dia sumpah-sumpah aku laki katanya gitu berapa sih umurnya ya ampun oh, I see so you are the same age like my name OMG OMG yeah ampun gue ngerasa tua banget guys wake 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 hey coba kasih dia tebak-ke guess how old jujary biar seru guys dramatis sedikit lah aduh ampun gila 20 tahun masih muda banget kayak keponakan laki sama perempuanku what? are you that young? yes forever young what? are you insane? you thought that I am around 18 or something? no way oh yes I am 18 years old double lol ya ampun dia sampe ngeliat foto apa? foto kok yang di story? gitu ya ngeliat ada berapa orang sih? lumayan ya, 12 orang emang ini tadi pagi sih guys waktu masih kulit ya ampun wajahnya maghrib banget gitu ya kan warna kulitnya ini aku tadi foto ini i swear i swear for the god's sake demi Tuhan aduh 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 dikiranya aku masih muda di bawahnya dia umur 18 aduh boleh ngomong bahasa cowok gak? berapa gendeng 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 kocuban ya ampun you are so lucky hey and you too and you are lucky too I guess you will jadi bahasanya apa tuh? ceke kecewa apa sih namanya? kalau bahasa cewanya kecelek ketipu ketipu dia ketipu 2004 oh 2004 I was on second second class of senior high school senior anyways thank you for the compliment pujiannya gitu makasih gitu ya maksudnya teman-teman kalau dipuji jangan lupa bilang makasih gitu ya I think it looks so way younger actually not dikira jiwaku jiwa-jiwa muda iya bener muda cuman ruhnya ini muda tua gitu ya maybe but I think I am older lolol out loud maksudnya ketawa keras gitu ketawa keras gitu lah teman-teman ya my hobby is singing coloring art just wait really oh my gosh really beneran serius serius ya katanya suka nyanyi dan suka bikin musik but I still doubt aku masih ragu tentang kamu ya still doubt about you but if you in real can I see you nah ini waktunya pembuktian can I see you I thought I look older because I have ripped eye bags jadi dia pikir dia itu lebih tua karena dia punya kantong mata gitu no way guys cowok apa cewek sih ini anak beneran cantik banget saya tau gak tuh tapi dia cowok loh ish tingginya berapa i remember of justin bieber when i saw you why do you look so cute ya ampun dia yang muta kayak cewek beneran suka kucing lagi aduh jeez kalau rambutnya digini dia kayak cowok gak sih juga loh kayak si ampun orang Monaco terus dimana nih mau diapain please what no you are good dia salah paham misalnya sedikit uf usia dimana ko not yet like like is a lot longer maybe longer and the color is uh red bright bright red little guys thank you so so much because i'm lucky because you think so oh i see yeah i'm just i'm just afraid if you don't like it katanya katanya dia terkejut gitu kaget ya waktu googling bendera indonesia katanya sama kan warnanya cuman kalau di indonesia itu kan agak panjang terus warna merahnya itu merah menyala agak ke orange gitu ya temen-temen i don't like that yeah maybe you won't chat won't reply my chat and i would apologize apologize hey how is your height height mau nanya tinggi badannya guys how is your height ini ini suara backgroundnya ini suara kipas angin temen-temen lagi panas banget disini no why would i do this i'm so happy i met you actually katanya gak mungkin aku bilang gitu gitu misalkan dia gak suka gitu kan maksudnya oh dia takut malah takut kalau aku yang gak suka sama dia karena dia terlalu muda gitu loh kayak cewek 158 dia pendek sayangnya temen-temen kalau kita sih sukanya yang tinggi gitu temen-temen paling gak 180 lah ya minimal 180 sampai 190 masih bisa diterima jadi kita temenan aja deh kayaknya ya we're all the same hi jadi kira-kira mau dibawa kemana hubungan ini kalau aku kayaknya temenan aja deh karena dari tinggi badan tuh bisa ketahuan banyak hal gitu temen-temen terus postur tubuh apa namanya struktur wajahnya juga gitu kan karena aku pernah mempelajari itu satu buku yang banyak ya karakter orang dilihat dari hidung mata pipi apa segala macem segala haha it's cute finally i'm not gonna look shorter oh that's funny hehehe maybe you should find a girlfriend from ASEAN oh oh yeah ya banyak yang tinggi katanya temen-temennya disana terus dia hehehe dia seneng kalau tinggi kok 158 soalnya ya jadi gak kelihatan lebih pendek gitu but don't worry no one will see us and then look that you shorter than me hahah 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 jadi dia tuh beranganangan gitu loh beranganangan dulu obviously i'll be like girls that are all from here maksudnya gimana lah indonesia kan indonesia kan in Asia maksudnya maksudnya gimana sih aku aku kan orang orang indonesia gitu ya maksudnya disini aku pake me disini tuh kan objek gitu ya dia berharap gak seneng sama gadis dari Asia soalnya mereka cuman katanya mereka tuh gadis-gadis Asia tuh cuma pengen cowok-cowok yang kaya gitu pada enggak OMG not true gimana nih gak bisa ngebujuk dia buat video call guys dia kayaknya pemalu are you an introvert kalau dia introvert dia gak bisa diajak video call susah orang introvert itu pemalu ya kan sure oh so aku bisa tau dia introvert dari mana kamu bisa tau katanya gitu menolak untuk telpon gitu temen-temen maksudnya, i knew it, aku tau kalau kamu introvert itu sejak kamu nolak telpon video call tadi loh maksud aku ih beribet refuse to do refuse karena sudah past tense gak perlu terlalu sempurna juga kalau ngobrol bahasa inggris itu sama orang luar, mereka juga ngerti kok dan gak judge gak judging orangnya gak gampang menghakimi gak kayak orang-orang lokal kita malah kayak sok-sok gitu kan so aku pengen tau niat dia gabung di grup ini tuh apa gitu ya apa dia mau cari yang serius karena disini dia udah bilang gitu i want is real love and summon good form just for balancing it will be better if we are dealing with the opposite type ini penting ya teman-teman kalau mau kenalan sama orang personality nya dulu dicari tau kalau bisa itu ya berlawanan dengan kita maksudnya kalau dia introvert kamu nya jangan kalau kamu nya introvert dia nya kalau bisa extrovert karena apa biar bisa mengimbang kalau semua dua-duanya introvert sama introvert nya gak akan ada perkembangan dalam hubungan gitu ya kalau pendapat aku sih gitu ya kalau misalkan kalian gak apa-apa kok kak aku misalkan ada yang extrovert sama extrovert jalan tetep baik kok baik-baik aja misalkan kalau introvert dengan introvert kalian berhasil ya it's okay gak masalah gitu ya berarti memang kalian udah jalannya gitu jodohnya gitu ya because I am also kita ini introvert ya temen-temen ya termasuk ke dalam introvert dan ini sudah di uji dulu pernah ikut psikotest gitu ya sebelum masuk kerja jaman dulu waktu kita masih muda ya waktu saya masih muda ya umurnya sama 20an gitu sama kayak dia nah itu di cek di tes dulu psikotest cara jalan terus dikasih pertanyaan kalau menangani kasus gini gimana kalau begini gimana gitu temen-temen so you are looking for a true love true love kalau aku kurang cocok ya temen-temen kalau sama dia ya karena itu tadi tinggi badannya itu pengaruh buat aku ya karena aku sudah berpengalaman jadi tahu gitu jadi kita temenan aja kalau cowok lebih tinggi itu rasanya kayak merasa di dilindungi gitu gak sih ya kan temen-temen just for balancing ah ini oh it's okay i don't think i care much about introverts or extroverts as long as they are sweet and caring it's fine ya dia gak peduli kamu introvert atau extrovert selama kamu bersikap baik manis ya dan kamu peduli itu baik-baik aja gak ada masalah gitu katanya dia it's okay it's fine maksudnya gak masalah lah intinya gitu ya dia mau nerima gitu terus dia jawab ini dia mau cari true love katanya oh cinta sejati oh yes you are jawab gimana guys jawab gimana guys hmm actually jadi jangan terlalu dalam banget gitu ya want to looking for a friend first knowing each other kita kita kayaknya temenan dulu aja gitu ya jangan langsung ditolak jadi ngomongnya temenan aja dulu karena kita gak mungkin kan kenal orang juga langsung kayak kita mau nikah atau gimana takutnya juga nanti dia scammer atau gimana gitu kan ya teman-teman jadi kita juga harus hati-hati harus pintar-pintar juga negosiasi dealing sama orang gitu ya ini ilmu penting buat teman-teman semua oke dia balasnya gimana bunyi melulu barangkannya oh yes i understand i don't believe in love from the side i think people should know each other well first iyalah harus tahu dulu jangan langsung cinta pada pandangan pertama gak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama jangan percaya sama cinta percaya sama waktu ya kan yeah that's that's good oke itu baik memang harus begitu apa ya indeed ya kalau memang gitu oh ini dia baru buka gitu itu ada bunyinya gitu ternyata ah mau tanya apa nih ini kayaknya lebih ke private can i ask you biasanya dia takut kalau menyinggung ya pertanyaannya dia kadang ada yang bilang may i ask you something nah itu pasti pertanyaannya sudah sedikit dalam atau menjurut ke privacy ya teman-teman yes aduh anak muda tanya tanya mbah-mbah kayak gini aduh ampun deh aku bingung jawabnya kayak gimana oke let me show you the link it is actually from my story facebook story ya instagram from instagram shows why emma still until now only god second tunggu sebentar gitu ya oh apa itu dia dia penasaran guys cari disini ya mana ya tadi eh mana ya tadi ya sure so if you're dating over so if you're dating over 40 and someone asks you why are you still single show them this I'm gonna break down the dating pool for you with all the men need to take away the ones that are married aren't age appropriate because we are over 40 that are gay ones that are broke the ones that are emotionally unavailable the ones still drama with their ex take away the ones that are perpetual bachelors okay then we have okay well let's back to facebook facebook messenger here's the answer i'm not yet but the answer still valid for me and i've been through so many experiences i hope you understand oke udah dibaca kayaknya sama dia lanjut nanti abis beresin dagangan ya bantu beresin ibu aku terus balik lagi ke chatting nah dia dia ngerasa sama gitu ya maksudnya yang di penjelasan ini tuh kayak kenapa kok orang umur umur aku gitu ya umur yang udah berumur intinya udah katakan udah tua lah udah lewat usia usia ya harusnya menikah muda ya karena udah banyak yang menikah terus sisanya gay penyuka sesama jenis jadi kan memperkecil kesempatan para cewek atau wanita untuk apa ya di pria gitu terus pertimbangan lain banyak ya banyak yang gak di RT segala macem financialnya yang kurang baik juga ada nah sisanya tinggal dikit banyak tadi banyak banget guys disini di video yang ini tuh nah kalian lihat sendiri aja ya kalian buka terus sisanya itu tersebar tapi di seluruh dunia jadi kalian bandingkan berapa prosentasenya gitu kan gitu oke lanjut jadi dia kayak ngerasa minder ya karena dia kayak cewek wajahnya kayak cewek badan dia cowok dikira dia hanya gay OMG please don't feel insecure don't feel everything happens for a reason ya sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya gitu kan oops tulang aku bunyi guys padahal cuman gerakin rambut aja tanda kalau udah tuwir kali ya beginilah ya makanya harus hati-hati kalian yang masih bodoh jaga kesehatan ya aku aku masih termasuk muda kali ya cuman kalau dibandingkan dengan yang lebih muda lagi ya ukurannya udah lumayan tua kali ya just take the lesson jadi kalau bisa ambil hikmahnya aja gitu ya maksud aku stick the lesson ambil pelajarannya hikmahnya apa gitu ya maksud oi si kayaknya aku yang salah paham nih dia dewasa banget padahal masih muda oh ini aja guys jujur aja sebenernya aku lagi deket sama cowok cuman kayak aku masih ragu gitu loh dia kayak gak serius karena aku kenalnya juga dari aplikasi kencan terus pindah ke instagram cuman aku udah klik sebenernya sama dia cuman ada satu dua hal yang kita belum belum terlalu tau masing-masing ya jadi masih pendekatan gitu loh jadi aku harap jadi aku harap adalah yang baik gitu sama aku apa yang ini jadi aku harap anak-anak anak-anak yang pernah dia diajak telepon gak mau padahal aku gemes banget pengen tau dia tuh cowok beneran apa enggak gitu loh temen-temen liat lagi fotonya yuk kepenasaran deh aku tuh kalau penasaran ya aku liat lagi kayak gitu you're real fun gimana sih bacanya i beneran kayak jewek loh i suka guys liat tadi dia tuh pasang foto bukan ini fotonya ya ini bila eilish oke ini kalau yang dia suka tuh tentang cowok sih cuma gak tau ih sagittarius when is your birthday you will get the notification next month next year sorry keliru guys you will get ya harusnya you will get ya karena kata present aja you will get notification next year can we can we see is make a video call just for a second and no hmm just to make sure that you are real kerayu guys which day i wanna know oh emang kenapa sih nanya-nanya birthday melulu hati-hati ya guys jangan jangan terlalu ini dulu deh kasih apa apa sih namanya data pribadi tapi emangnya dia mau ngapain gak mungkin lah ngapa-ngapain ya kan eh mungkin ngapa-ngapain ya kan aku tadi notice dia itu 40 euro 40 euro tuh berapa rupiah ya ha langsung di block sama dia oke berarti sekarang berarti berarti dia itu scammer guys tau gak kalian kalau udah kalau udah tandanya aku minta video call dia gak mau berarti dia itu scammer karena aku udah sering ngobrol sama orang asing ya itu kalau emang dia jujur dan langsung langsung video call gak pake babi bu apa-apa gitu ya jalan-jalan ini fotonya orang kali ini yang dipake tuh not everyone can miss this account mana ini lagi gak bisa keluar dari sini ya di block langsung sama dia oh coba kita masuk lagi ya akhirnya ketahuan tuh taunya dari sini loh temen-temen grup ini loh international dating and friendship banyak banget scammer dia gak mau bikin ini video apa ya kan berarti aku langsung di block sama dia gila jadi aku report dulu sebelum aku yes sebelum aku block kalau salah pencet kayaknya gak mungkin lama amat sih facebook ini oke scams anggap aja dia scams oke terus kita cari namanya ya oril vana karena ini gak bisa dibuka guys tuh kan this content is not available right now aku udah curiga sebenernya sih dari awal tadi tuh kayak aneh aja fotonya kayak cewek gitu loh block lah block facebook kalau block facebook ke block semuanya message pesan-pesan apa telepon tidak bisa masuk ya apalagi ini cuma dari like facebook like oke udah aku block nah udah ke block ya oke dasar penipu oke mana nih ada gak tadi tuh komennya udah gak ada komennya udah dihapus sama dia berarti eh apa karena udah ini ya di block ya oke guys sekian cerita aku hari ini seru banget sih seru banget sih buat kalian yang kenal sama orang hati-hati ya lebih teliti lebih pintar lebih apa ya ingat 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 iling lan waspodo ingat dan waspada ya see you on the next video kalian boleh share pengalaman kalian di kolom komentar ya teman-teman kalau misalkan pernah yuk kita bagi cerita sama-sama biar kalian gak kesepian terima kasih yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa like, comment, subscribe follow instagram atau facebook aku ya namanya sama isinya barang-barang random kayak gini sih banyak sih info-info menarik dan lucu ya thank you so much have a nice day and bye see ya love you all guys guys Terima kasih.